Halo guys, masih di channel Adi Review dan kali ini kita akan bahas penerus Realme XT Jadi ini adalah Realme 6 Pro yang udah sempet kita unboxing kemarin ya Dari bahasa desain, Realme 6 Pro ini sebenarnya bukan hal baru ya Dengan kamera berjejer 4 secara vertikal, tertulis Realme di bawahnya Ini sih mirip-mirip sama seri Realme sebelumnya Cuman beda pola desainnya, dimana ini punya desain kilat Atau Realme menyebutnya dengan Lightning Red dan juga ada satu warna lagi, Lightning Blue Ini keren sih, bukan cuman namanya, karena desainnya bener-bener kayak kilat gitu guys Dan material yang digunakan ini pake material kaca Dan salah satu yang menarik dari Realme 6 Pro ini ada di layar Dimana layarnya dengan dual in display selfie camera Jadi di tahun 2020 ini bakal jadi eranya smartphone dengan punch hole design guys Dan Realme 6 Pro ini pake layar dengan refresh rate 90Hz gokil Nah untuk ukurannya sendiri, ini 6,6 inch dengan resolusi Full HD+, Dan screen to body ratio 90,6% Plus terlapisi Corning Gorilla Glass 5 Untuk panel yang digunakan ini IPS guys, bukan AMOLED Maka dari itu fingerprint di Realme 6 Pro ini ada di tombol powernya Dan ini cepet dan akurat guys Dan simple juga sih, karena letaknya juga alami Dan kalau kalian gak biasa, kalian juga bisa gunain face unlock yang juga cepet guys Ngomong-ngomong soal cepat, performa dari Realme 6 Pro ini juga ngebut guys Jadi ini adalah smartphone pertama yang pake chipset Qualcomm Snapdragon 720G Terus ini pake GPU Adreno 618 ya Untuk RAM-nya ini 8GB Untuk internal atau ROM-nya ini 128GB Yang bisa ditambah dengan microSD Karena ini pake triple slot Untuk layarnya ini 90Hz ultra smooth display Dengan OS Realme UI berbasis Android 10 Nah kalau kita ukur pake Antutu Benchmark Performanya lumayan, dapet skor di atas 280.000 Buat gaming PUBG Mobile Ini ada di settingan grafis smooth dengan frame rate ultra Untuk performa buat PUBG Mobile nyaman aja sih Gak ada kendala saat main Terus gak ada delay juga Baik di layar ataupun gyroscope-nya Saya tes main PUBG dengan giro aktif dan kecerahan 100% Suhu awalnya ini 28 derajat Saya tes game pake layar 60Hz dalam waktu 1 jam Ini berkurang 17% dan suhunya menjadi 34 derajat Terus saya naikin ya Main PUBG dengan layar refresh rate 90Hz Selama 1 jam dan berkurangnya tuh 16% dengan suhu yang sama 34 derajat So buat main PUBG ternyata penggunaan layar 90Hz ini Dan Snapdragon 720G ini gak boros ya Terus suhunya juga gak meningkat sih Keren Untuk isu delay touch di Realme sebelumnya Realme 6 Pro ini saya tes pake real drum Kalian dengerin aja nih Saya gak begitu bisa main real drum Tapi menurut saya sih aman aja ya Ini tanpa ada delay touch Dan saya juga tes pake piano tails Dan aman-aman aja gak ada masalah Oke salah satu yang baru di Realme 6 Pro ini adalah UI-nya Kalau saya bilang sih Realme UI ini mirip dengan stock Android Jadi emang kerasa enteng UI-nya Dan tentunya lebih smooth Apalagi dengan layar 90Hz Ini memiliki refresh rate 50% lebih tinggi Bila dibandingkan dengan layar 60Hz pada smartphone pada umumnya ya Untuk visualnya mulus dan halus saat kita scrolling layar Dan di Realme UI ini ada beberapa fitur sih ya Kayak ada efek cahaya punch hole Di tepi kamera ini akan menyala Kalau pas pake face unlock atau kamera depan Kita juga bisa milih mode vivid atau mode sRGB Ada dark mode dan juga ada eye care Dan ini ada OSI ini Ini mendukung fungsi efek visual super jelas Dan meningkatkan kejernihan tampilan video Cuman sayang ini hanya support 4 aplikasi aja Nah di Realme UI ini guys Ini bisa record screen ya Dengan audio internal Dan berikut ini sedikit sampel video recordnya Nah satu lagi yang keren guys Sekarang Realme 6 Pro ini support high-res audio Dan juga Dolby Atmos Kalau kita dengerin pake earphone yang support Kualitas suaranya ini makin enak di telinga Dan kalau untuk kualitas speakernya Ini cukup bagus ya Suaranya jernih, nyaring juga Tapi sayang belum stereo speaker Jadi speakernya tuh cuma ada satu di sisi bawah aja Selamat menikmati Lanjut ke kamera Jadi slogan dari Realme 6 Pro ini adalah 6 camera pro display Jadi total ada 6 kamera 64MP AI quad camera di belakang Dan dual in display selfie di kamera depan Jadi kameranya ini 16MP wide angle camera Dan 8MP ultra wide angle camera Untuk hasil selfie-nya gak mengecewakan Kelihatan natural Detailnya cukup tajam Warna background dan dynamic range-nya bagus Untuk selfie portrait atau bokehnya Walaupun gak sempurna Tapi udah lumayan ya Untuk mode ultra wide angle Ini punya warna dan dynamic range yang bagus juga Cuman gak setajam kamera wide angle-nya Nah disini kita bisa aktifin portrait mode Untuk merekam video Jadi bisa dapet efek video bokeh secara real time Dan kita juga bisa pake mode slow motion 120fps di kamera depan Gokil Nah untuk perekaman video Ini bisa di resolusi Full HD Dan tetap stabil guys Dan berikut sampel videonya Oke ini kita testing Untuk hasil dari kamera depan realme 6 pro Untuk hasilnya lumayan tajam Dan background-background juga Warnanya bagus ya Mending kalian kasih komen aja deh Gimana hasil rekaman dari video Untuk kamera depan si realme 6 pro ini Nah di kamera depan realme 6 pro ini Kita juga bisa rekam pake kamera ultra wide ya Jadi disini kita bisa punya hasil yang lebih luas Untuk background-nya Tapi tuh hasilnya tetap stabil ya Cuman ini tidak bisa mengaktifkan ultra steady Nah yang agak unik sih selfie dengan night scape ya Menurut saya ini malah lebih bagus mode normalnya Memang untuk night scape-nya ini lebih detail ya Tapi malah keliatan aneh aja Cuman menurut saya sih ini masalah software aja sih Yang pastinya nanti bakal di fix realme Pas update berikutnya Nah untuk kamera belakang ini pake 64MP quad camera Dengan 20x hybrid zoom Untuk susunan kameranya ini 8MP ultra wide angle camera 64MP main camera 12MP untuk telephoto camera Dan 2MP untuk macro camera ya Dan ini guys sampel foto mulai dari foto ultra wide angle Terus mode normal Mode zoom 2x Mode zoom 5x Dan zoom 20x Terus ini mode 64MP Dan ini hasil crop mode 64MP Kesimpulan yang saya dapet Jadi untuk mode ultra wide nya ini ternyata bagus Dari segi warna Dynamic range Cuman gak sedetail kamera utama Untuk hasil kamera utamanya tentu lebih oke ya Dan detailnya juga bagus Tapi mode normal ini Kita dapet resolusi 16MP Nah untuk zoom 2x Hasilnya juga maksimal Warnanya bagus Detailnya juga oke Ini dapet resolusi 12MP ya Nah untuk zoom 5x Hasilnya masih bisa ditoleransi lah Warnanya masih bagus Cuman detailnya udah mulai berkurang Nah kalau di mode hybrid zoom 20x Bisa sih Cuman detailnya ya kurang banget ya Nah untuk mode 64MP nya bagus Punya hasil yang mirip sama mode normal Cuman emang detailnya ini lebih tajam ya Dan kalau kita crop Di mode 64MP ini Dibandingin dengan zoom 20x Ternyata yang zoom 20x ini lebih tajam guys So kalau misal gak perlu banget Yang paling maksimal sih Zoom 5x aja Biar detailnya tetap bagus Atau foto ultrawide juga oke Kalau misal kalian butuh sudut pandang yang lebih luas Cuman yang paling bagus ya tetap kamera utamanya Tapi kadang saya nemuin warna yang agak sedikit pucat ya Untungnya di realme 6 pro ini ada chroma boost Jadi cocok buat kalian yang suka foto Dengan warna yang tajam atau vivid Nah untuk kamera makronya sebenarnya menarik sih Cuman karena resolusinya 2MP aja Jadi detailnya kurang tajam ya Kalau saya sih lebih suka foto pakai kamera utamanya Dan untuk next cap nya Di kamera belakang ini terasa nih improvement nya Jadi warnanya lebih cerah Lebih jelas Dan lebih detail Dan noise nya juga semakin berkurang Nah sebenarnya ada mode tripod sih Buat long exposure Yang harusnya sih bisa ngasilin foto Kurang lebih kayak gini Cuman saya belum tes Karena belum nemu tempat yang cocok Nah nanti kalau udah ada hasil fotonya Saya akan posting di instagram Jadi kalian jangan lupa follow dulu Instagram adereview Nah untuk videonya realme 6 pro ini bisa merekam full hd di 30 fps dan 60 fps Dan juga resolusi 4k di 30 fps Untuk hasilnya ini bisa stabil di semua resolusi Dan kita juga bisa aktifin fitur ultra steady dan ultra steady maksimal Untuk hasil video yang lebih stabil Oke jadi ini testing dari kamera belakang realme 6 pro Di resolusi full hd di 30 fps Dan ini dengan ultra steady non aktif guys Tapi bisa kalian lihat untuk warna dan juga stabilannya ini masih bagus ya Oke kalau ini kita tes pakai ultra steady aktif Dan masih di resolusi yang sama Full hd di 30 fps guys Jadi di ultra steady ini dia juga stabil ya Lebih suka yang mana Ini atau yang sebelumnya Coba kalian komentar di bawah Nah kalau ini kita testing perekaman video Pakai mode ultra steady maksimal guys Warnanya bagus ya Dan kestabilannya juga makin baik Gimana untuk hasilnya Lebih baik mana Apakah ultra steady off Steady on Atau steady maksimal Nah kalau ini kita rekam di resolusi 4K Dengan ultra steady maksimal guys Jadi disini Walaupun di resolusi tertinggi Kita bisa dapat hasil yang stabil Dan tentunya juga detail yang bagus nih Mantap ya Oh iya jangan lupa Disini kita juga bisa rekam Video pakai resolusi full hd Di lensa ultrawide nya guys Jadi disini kita bisa dapat hasil yang lebih luas Tetap stabil ya Terima kasih telah menonton Nah buat baterai nya Si realme 6 pro ini 4300 mAh Lumayan sih bisa nemenin Ke serian kalian Yang gokil charging nya nih 30 watt flash charge Jadi kita bisa charging dari 0 sampai 100% Sekitar 60 menit Dan kalau kita charge 30 menit Baterai nya terisi hampir 70% Mantap Terakhir si realme 6 pro ini punya sensor yang lumayan lengkap Terus dia juga punya GPS dengan frekuensi ganda Yang diklaim sih ini lebih akurat untuk navigasi Cuman sayangnya emang ini belum ada NFC So buat kesimpulannya Nggak salah sih kalau realme nyebut Realme 6 pro ini dengan the most powerful 6 camera phone Karena realme mau ngasih pengalaman produk flagship Di hp kelas menengah Jadi terdapat layar dengan refresh rate 90hz Kamera 64MP Serta pengisian daya yang super cepat Jadi realme 6 pro ini adalah salah satu pilihan terbaik nih Buat kalian yang memang pengen flagship Tapi dengan dana terbatas Eh tapi ada satu lagi pilihan nih Yaitu realme 6 Dengan harga yang lebih murah Tapi performa nggak kalah lo Nanti kita akan bahas di video selanjutnya Oke sekian dulu video kali ini Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya See you